Intro Cangkrik memiliki suara yang sudah terkenal di berbagai lahan dunia Suaranya yang khas menjadi pertanda akan datangnya musim panas dan malam yang sunyi Tentu apan terdengar sangat damai dengan suasana khas dari perdesaan Di berbagai wilayah, suara Cangkrik dianggap sebagai pertanda cuaca cerah Banyak yang mengira bahwa suara yang dihasilkan oleh Cangkrik berasal dari mulut mereka Namun sebenarnya, suara tersebut dihasilkan dari sayapnya Proses ini disebut dengan stridulasi atau mengerik Yang diartikan sebagai sebuah tindakan penghasil suara Dengan menggesekkan badan tubuh tertentu pada hewan Pada Cangkrik, proses stridulasi dilakukan pada gesekan antara sepasang sayap mereka Para sayap kiri Cangkrik memiliki sekitar 30 hingga 500 bulu halus yang menyerupai sisir Yang disebut dengan file Dan sayap kanannya disebut dengan skriper Kedua sayap itu kemudian digesekkan hingga mengeluarkan bunyi yang khas Kedua sayap ini memiliki material yang kuat Yang memungkinkan mereka bertahan dari gesekan saat menghasilkan suara Selain itu, sisiknya yang tersusun rapi Berfungsi sebagai lapisan pelindung Yang membantu mengurangi tekanan gesekan Yang dapat merusak akibat gesekan yang terus berulang Ketika Cangkrik menghasilkan suara Mereka akan mengangkat sayap kirinya hingga sudut 45 derajat Lalu digesekkan dengan sayap kanan Selama proses ini berlangsung Akan menghasilkan getaran dan gesekan yang menciptakan suara yang khas Yang dikenal sebagai suara Cangkrik Setiap Cangkrik jantan mempunyai frekuensi dan pola getaran yang berbeda-beda Mulai dari yang lembut hingga yang keras Uniknya, Cangkrik mampu memperbaiki atau meregenerasi sayap mereka Ketika mengalami kerusakan kecil Akibat setridulasi berulang Cangkrik mampu memperbaikinya melalui pertumbuhan Suara yang dihasilkan oleh Cangkrik jantan Berfungsi sebagai panggilan kawin Untuk menarik perhatian betina Suara ini memiliki frekuensi dan pola tertentu Untuk menunjukkan jenis Cangkrik Kesiapan kawin Dan seluruh kondisi dari Cangkrik jantan Dan ketika betina merespon panggilan kawin tersebut Si betina dapat memulai proses perkawinan dengan pejantan Selain panggilan kawin Suara Cangkrik juga berfungsi sebagai bertanda Untuk mempertahankan wilayah teritorialnya Pejantan akan menghasilkan suara Untuk menandai wilayahnya Membeda tahu pejantan lain Bahwa wilayah itu telah ia kuasai Proses ini dapat menghindari konflik langsung Antara pejantan untuk wilayah yang sama Selain itu, suara Cangkrik mempunyai variasi suara yang khas Dan berbeda-beda antara Cangkrik satu dengan lainnya Variasi suara ini berfungsi untuk mengenali satu sama lain Berdasarkan suara yang dihasilkan Hal ini membanding membedakan Cangkrik dari kelompok yang berbeda Dan menghindari interaksi dari Cangkrik yang bukan dari kelompok yang sama Cangkrik mempunyai enam kaki Dan setiap kaki Cangkrik dapat tiga persendian Dari keenam kaki tersebut Kaki belakang Cangkrik adalah yang terbesar dan terpanjang Kaki itulah yang ia gunakan untuk melompat Sebab meskipun mereka mempunyai sayap Cangkrik termasuk spesies pelompat Mereka bergerak dengan cara melompat Dan sayapnya dikunakan sebagai parasut Selain untuk berbunyi Sayap ini berfungsi mengurangi efek gravitasi Dan memungkinkan Cangkrik mendarat dengan lebih lembut Pada bagian kepala Cangkrik Terdapat cepasang antena Yang berfungsi sebagai reseptor penciuman Yang mampu mendeteksi bau di udara Yang dapat membantu Cangkrik Menemukan sumber makanan Dan mengidentifikasi pasangan kawin Pada waktu malam hari Cangkrik akan keluar dari tempat persembunyianya Dan menjadi lebih aktif Dan lebih terlihat di lingkungannya Kebiasaan ini bertujuan untuk menghindari suhu panas Pada siang hari Serta lebih aman bagi mereka Untuk mencari makanan dan beraktifitas Cangkrik dapat ditemukan di berbagai benua Kecuali di wilayah dingin seperti Antartika Spesies Cangkrik Biasanya tinggal di rerumputan Dan tanaman yang tumbuh rendah Bisa juga ditemukan di semak-semak Sementara jenis lainnya Lebih suka berada di tajuk pepohonan Beberapa habitat Cangkrik Juga terdapat di tanah dan di gua Beberapa dari mereka Menggali tanah Baik dan kalau maupun dalam Dan juga ada yang bersembunyi Di tepukan batu Atau kayu yang telah lapuk Terdapat lebih 900 spesies Cangkrik Yang beragam di seluruh dunia 100 di antaranya Terdapat di Indonesia Cangkrik berjenis Grilus mitratus dan Grilus testaglus Adalah yang paling banyak Dibundayakan di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya